...seorang balita yang kejang ditolak puskesmas di Bengkulu. Kejadian itu pun viral di media sosial, usai diunggah warga yang prihatin. Inilah unggahan salah satu warga kota Bengkulu yang menceritakan adanya penolakan pasien di puskesmas Muarabang, Kehulu, kota Bengkulu. Seorang anak balita berusia 1 tahun 8 bulan, tiba-tiba mengalami kejang tinggi saat dibawa ibunya berbelanja di pasar. Karena panik, sang ibu pun langsung membawa ke puskesmas. Namun, malangnya balita tersebut tidak ditangani secara medis dengan alasan waktu kerja telah habis. Warga yang membantu mencoba meminjam ambulans puskesmas untuk membawa balita tersebut ke rumah sakit. Namun kembali ditolak dengan alasan tidak ada kunci ambulans. Terus, aku lihat dia itu lagi duduk, nangis histeris, minta tolong bahwa anaknya itu emang enggak ada ini lagi. Udah enggak bisa, cuma bisa ngedipkan mata doang. Jadi aku pamit pulang, nantar barang. Pas aku pulang, memang dia udah diantar sama Koko. Ya kalau di pihak puskesmas, aku enggak paham, cuman enggak ada penanganan. Enggak ada penanganan, disuruh pergi ke rumah sakit kota dengan menggunakan angkot. Menurut pihak puskesmas, saat kejadian hanya ada petugas laboratorium, sehingga tidak bisa menangani pasien secara medis. Dengan keluhan demam, ini demam. Tapi dari petugas kami tetap dilayani, diperiksa. Meskipun memang petugas dari itu bukan tenaga kesehatan dalam apian, bukan perawat atau dokter. Tapi tenaga yang di rumah dinas ini, tenaga laboratorium. Tapi tetap diperiksa, dirabah pasiennya. Kemudian diarahkan untuk berobat ke rumah sakit terdekat. Mobilnya, ambulannya ada di sini. Tapi petugas untuk itu memang tidak bisa bawa ambulan di rumah dinas. Awal tahun lalu, puskesmas tidak melayani lagi pasien selama 24 jam dan rawat inap. Hal ini mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019. Atas kejadian ini, puskesmas akan kembali menerima pasien IGD selama 24 jam untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Bye-bye!